Intro Anda kembali bersama kami di Sapa Indonesia Malam Saudara Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim diterbitkan Presiden Joko Widodo. Tujuannya untuk mencapai misi angka kemiskinan 0% di Indonesia di tahun 2024 mendatang. Lalu bagaimana tingkat kemiskinan di Indonesia? Kita akan lihat data yang satu ini. Saya akan tampilkan untuk Anda. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik per September 2021 lalu, angka kemiskinan di Indonesia mencapai 26 juta lebih atau 9,71% dari total penduduk Indonesia. Jumlah ini turun 1 juta orang lebih dibandingkan pada Maret 2021. Salah satu faktor yang menyebabkan fluktuasi angka kemiskinan ini salah satunya adalah tingkat pengangguran. Bagaimana kondisinya di Indonesia? Masih dari data BPS di Februari 2022 ada 8,4 juta orang yang menganggur atau tidak memiliki pekerjaan sama sekali. Dan yang jadi pertanyaan, mampukah pemerintah memenuhi targetnya menghilangkan kemiskinan ekstrim di tahun 2024 atau di akhir masa pemerintahan Presiden Joko Widodo? Hal apa saja yang jadi prioritas pemerintah untuk menekan angka kemiskinan ekstrim dan apa saja tantangannya? Kita akan bahas dengan sejumlah narasumber setelah tayangan ini. Presiden Joko Widodo menerbitkan instruksi Presiden nomor 4 tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Inpres ini berlaku hingga 31 Desember 2024. Perintah penghapusan kemiskinan ekstrim juga sudah diberikan Presiden kepada 22 Menteri di Kabinet. Upaya dilakukan dengan tiga strategi kebijakan, mulai dari pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, dan penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sebelumnya mengunggap Presiden menargetkan angka 0% kemiskinan di tahun 2024. Penanggulangan kemiskinan ekstrim ini penting karena Indonesia akan masuk di dalam Presidensi G20 dan ini kita akan buatkan program baik itu tambahan kartu sembako ataupun tambahan dana desa. Tahun depan ditargetkan lebih dari 215 kabupaten kota dan tahap ketiga 500 kabupaten kota. Dan target Bapak Presiden di 2024, kemiskinannya ini adalah 0. Ekonom Indef menilai target pemerintah kemiskinan ekstrim 0% di tahun 2024 sebagai tantangan yang berat. Indef memprediksi penurunan angka kemiskinan ekstrim hanya bisa ditekan maksimal hingga 1% saja. Target kemiskinan ekstrim 0% pada 2024 ini dirasa cukup berat ya. Tahun 2021 diprediksi angka kemiskinan ekstrim ini bisa mencapai 4% seperti itu. Sementara sisa waktu yang tersisa hanya 3 tahun ya untuk mencapai 0%. Namun setidaknya angka kemiskinan ekstrim memang seharusnya bisa turun ya. Di 2024 setidaknya bisa mencapai kisaran 1%. Di tahun 2021 lalu setidaknya ada 10,8 juta jiwa warga yang tergolong miskin ekstrim atau sekitar 4% dari total penduduk Indonesia. Angka ini naik jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Menurut Bank Dunia dan PBB, kelompok yang masuk kategori penduduk miskin ekstrim adalah orang yang hidup dengan pendapatan sebesar 1,9 dolar Amerika Serikat atau kurang dari 30 ribu rupiah per hari. Pemerintah sebelumnya sudah menggulirkan percontohan program pengentasan kemiskinan ekstrim sejak tahun 2021 di 35 kabupaten percontohan. Meliputi 7 provinsi, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua Barat, dan Papua. Tim Liputan, Kompas TV, Jakarta.